Bagasnya Veloz, itu ada tempat penyamanan tertutup. Hmm, ngapain sih Adi nih? Nah, Bapak Ibu, enaknya pakai Veloz. Ada fitur sopa mod. Jadi kalau jalan jauh, bisa istirahat. Mobil kamu bisa nggak? Veloz itu bukan Alvanza. Alvanza bukan Veloz. Dan kemarin banyak banget yang ngatain yang bully. Wah, semenjak rudal depan nggak laku. Wah, modelnya sekarang jelek dan segala macam. Tapi nyatanya di bulan Juli, dia urutan penjualan nomor 2. Mengalahkan Xpander dan juga Stargazer Prime. Nah, kira-kira ya seperti apa mobilnya? Apakah masih Veloz Vermani buat dibeli di tahun ini? Tonton sampai habis. Dan kalian penasaran nggak sih promo-promo-nya apa aja? Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang mau datang ke Delor Adi, Delor Adi ada patokannya di dekat rumah Sakit Harakan, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, Boleh WA Adi dulu, biar Adi standby dan share lock. Biar nggak susah carinya. Nah, ngomongin promo, saya sudah menyediakan banyak sekali promo. Adi menyediakan diskon spesial. Dan kita ada program bunga 0% yang artinya kalau bapak ibu membeli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja. Dan kita ada program free asuransi Oris 1 tahun. Garda Oto. Yang keempat, mobil sekeren ini. Mobil Toyota, angsuran 3 jutaan aja. Yang kelima, bagi bapak ibu yang mau tukar tambah, boleh WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek. Yang artinya, kalau bapak ibu jual lewat saya, sama seperti bapak ibu keliling showroom 1 Jabodetabek untuk cari harga terbaik. Setiap pembelian lewat Adi itu berhak mendapatkan hadiah undiang showroom event yang berupa kompor listrik, TV LED, dan sepeda lipat dan banyak lagi hadiah lainnya khusus buat bapak dan ibu. Dan yang ketujuh, ini yang paling penting. Setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Nah, ko, saya minat nih ko. Tapi dealer koko kok agak jauh ya. Bapak ibu cukup WA alamat ke Adi. Adi yang main ke rumah bapak dan ibu. Untuk servis, STNK, mobil, nanti kita anterin ke rumah. Dan bahkan, kalau misalnya bapak mau test drive pun, saya bawa test drive-nya ke rumah bapak dan ibu. Nah, jadi bagi bapak ibu yang mau membeli mobil Toyota, boleh WA Adi ke nomor 0818-1817-2559. Ingat Adi, ingat Adi Toyota. Kuncinya seperti ini. Ini tombol lock, terus ini unlock. Dan dia tetap ada kunci manual. Ya kan? Dan kalau ngomongin harga, mobil ini dijual sekitar 340 juta yang PSS. Kalau non-TSS, sekitar 318. Pasti dari kemarin banyak yang ngatain, Wah, sekarang Avanza atau Veloz itu penggerak roda depan. Tapi ini sekarang terpisah ya. Ini nggak boleh ada embel-embel Avanza. Namanya Veloz aja. Mesin ini pakai sama, sama ras sih. Sebelumnya 2NRVE. Tapi ini Matic-nya sudah CVT. Air intake-nya setinggi apa, Mas Teguh? Cukup tinggi sih, guys. Tuh, cukup tinggi. Tenaganya sekitar 106 PS. Torse-nya sekitar 137 Nm. Tapi Matic-nya CVT kan? Jadi, lebih irit dan lebih responsif. Kalian harus cobain sih. Ini sudah dapat peredam mesin. Dan di bagian sebelah sini belum dicat. Ya, nggak iseng. Tapi kayak mau RAM ABS, Hill Start Assist, dia memang sudah ada semua nih. Dan kalian harus lihat deh. Pada saat dari tampak depan kayak gini. Itu kan ada kamera sensor. Karena sudah lamping dengan Toyota 70 Cent. Jadi kayak, 4-out collision overdone assist, pedal misal terhentral control, blend spot, dia juga sudah ada. Dan yang menarik itu lampunya, pada saat kita pencet unlock gitu ya. Dia akan nyala. Dan sebut kita kunci, dia tetap nyala. Sekitar 30 detik, dia akan mati sendiri. Di sini sudah ada run view monitor. Tapi kayak fog lamp memang masih halogen biasa. Jadi kalau look sudah ada tampak depan kayak gini, ini bentuknya itu sudah nyebut apa ya? Family design itu can look banget ya. Toyota banget ya. Tapi sudah nggak ada embel-embel Avanza. Jadi kalau kalian suruh pilih, harganya 340 ya. Kalau rust itu 310. Kalian lebih milih ini atau rust. Ya, dengan dimensi 4-475, wheelbase-nya 2750, ya hampir sama dengan expander cross. Sama expander biasa juga sama nih. Ring yang dipakai tuh ring 17, tapi kayak tebelnya lebih ini, 50 ya. Lebih tipis jika dibandingin sama rasi. Dan machiningnya sih, cakep, silver, hitam. Dan rimnya tuh sudah cakram depan dan belakang. Nah, kalau di sini, kalau kalian perhatiin, ini sangat futuristik ya. Banyak tarikan-tarikan garis. Side scratch-nya di sini bahan dock. Terus di sini sudah ada RAM V-monitor. Dan ada window line chrome yang memanjang dari depan. Grill ya. Muter sampai belakang sini. Dan yang menarik itu, dia sudah dilengkapi dengan auto-retractable. Jadi kalau pada saat dipencet, dia ngebuka. Pada saat kita pencet lock lagi, dia akan ngelipat lagi. Sudah dikasih talang air. Dan dikasih roof rail sih. Menarik ya. Jadi mobil ini hal-hal SUV juga. Dan kalau dilihat dari samping sini, menurut gue ya, kalau dia nggak ada MBML Avanza atau Veloz, kalian tuh nggak bakal bisa bedain. Ini tuh Avanza atau ini Veloz kayak gitu loh. Jadi kayak brand baru. Tanki BBML letaknya ada di sebelah kiri sini. 43 liter. Tapi kalau misalkan kita ngomongin, Mas, boleh pakai pretelit nggak? Kalau di buku pedoman sih boleh sih. Buku manual ya. Tapi gue suka bingung ya, sama orang yang mentang-mentang kuncinya sudah semak tenteng. Nggak perlu ditenteng-tenteng ya. Kalian cukup kantongin aja. Nggak perlu ditenteng-tenteng. Kantongin aja. Buka begasnya cukup dari sini aja. Nih kan? Tapi beda sama kayak beberapa brand yang lainnya, ini keempat pintu lainnya langsung terbuka semua guys. Tapi di satu sisi ini buat kemudahan. Baris ketiga, ini bisa dilipat rata seperti ini. Jadi menurut gue ini jauh bakal bikin lebih lapang untuk naruh-naruh barang. Ya, dan di sini juga ada tempat penyemanan terhutup. Dan menariknya, ban serpnya sudah full size sama dengan keempat ban lainnya. Tentunya sudah ada kapal durkiri kanan dan juga ada power outlet. Dan yang menarik, saya suka banget loh sama desain lampu belakangnya tuh cakep. Agak sayang ya, mungkin kalau ini disatuin, mungkin logo Toyota dikebawahin atau keatasin pasti bakalan cakep banget sih. Sudah ada Andra Shaktin, Devogar juga sudah ada, Orang V-Monitor letaknya di sini, dan di sini ada emblem Veloz. Beneran gak ada emblem Avanza, Avanza gitu juga. Gak ada logo Q, parking sensor, dan undergun di sini tuh perpadu warna silver, eh grey sih, bukan silver ya. Ini bahan drop, ini muffler, dan ban serpnya yang tadi saya bilang, sudah sama dengan keempat ban lainnya. Jadi kalau lo sendiri tampak belakang, depan, samping, gak ada Avanza-Avansanya. Bener-bener kayak totally beda banget sama yang dulu. Yang saya suka dari Veloz ini pertama, dia sudah mirakas. Jadi bener-bener kalian bisa nonton Youtube, tanpa cable nih ya. Kalau Android Auto, Apple CarPlay, itu udah sudah jadi kayak fitur standar dia gitu loh. Dan lain-lain ya, seperti kayak sudah sofa mode, ya kan, ada RSE, ya kan, sudah elektrik pakai break, auto hold, ya kan, matiknya sudah sehwinsel juga, dan setirnya sudah tilt teleskopik, ini sudah full digital untuk meter class-nya, dan tau gak yang menarik? Ada tempat co-holder yang kena blowar AC, nih tuh kiri dan kanan, terus makin mewah karena sudah ada nih, tuh, ya kan, ada ambience light, ya kan, dan tentunya yang tadi saya menarik banget buat para CWC adalah, dia sudah ada pedal miss operation control, khawatir nih pada saat parkir ya, eh mau injek rem, malah kepencet gas, kalau di depan sana ada tembok dan segala macam, dia otomatis akan nge-rem sendiri, jadi game changer banget. Palingan, minusnya apa teman-teman ya, saya harus sampein ya, dia belum ada cruise control, mudah-mudahan nanti next step, kalau ada facelift, dikasih sih. line-lainnya sih cukup oke ya, kayak misalnya lampu otomatik, dan blind spot itu menurut gue kepake banget, jadi kalau kalian yang suka di tol dan segala macam, tuh gak kaget kalau ada orang nyalip dari bahu jalan. Dan kalian yang sudah pake veloz, mungkin boleh sharing-sharing komen-komen di kolom komentar, irit banget gak? Ya, dengan wheelbase 2750, mobil ini memang bersaing sama expander, terus juga stargazer mirip-mirip, sama XL7 juga. Oh, lagi-lagi saya sebut XL7 ya, bukan saingan ya dia. Di sini, jognya berpadu ya, bahan fabric, tapi ini fabricnya cukup kelihatan oke kok, gak kelihatan murahan banget, ada e-savik juga, ya kan? Terus ini nih, ini bagiannya cukup rata, ya kan? Gak usah khawatir karena ini, dan kalau kalian gak butuh headrest, atau gak ada penumbang, kalian bisa jadiin tuh, armrest, ya kan? Ini ngomong-ngomong penggerak roda depan ya, tapi di sini masih ada gundukan, di sini ada port USB, dua-duanya USB, ada tempat cup holder lagi, seatbelt pocket nih, 1, 2, 3, di sini juga ada banyak, dan ini AC beneran ya, sekilas mirip kayak, ya tapi bukan ini AC beneran, dan ini RSE-nya tuh, kalian bisa jadi, tuh bisa dipakai, kalau misalnya gak dipakai, ini tuh jadi kayak ambience light gitu loh, jadi cakep kalau pas malem ya, dan saya mau kasih lihat, kalau untuk keluar masuk ke baris ketigiannya, juga cukup mudah, tinggal dari ini aja, tuh, dipakai ke depan, kalian harus lihat nih, cukup mudah, rapi, nah, tuh, duduknya cukup nyaman, ada tempat cup holder kiri dan kanan, safety belt juga ada, dan di sini juga sudah ada port USB, nih, saya mau kasih lihat, kalau misalnya dilipat lagi, itu seluas apa ya, biar kalian ada gambaran, baris ketigiannya tuh, seperti, apa, masih ada ruang segini, airbagnya juga sampai sini, dan di sini ada safety belt untuk penumpang tengah yang di baris kedua, jadi kalau misalnya ada yang nanya, mas gue, Veloz tuh masih worth it gak sih, dibeli tahun 2004, masih banget sih, karena mobil ini, lebih lengkap fiturnya juga, jika dibandingkan sama si, expander, maupun sama XL7, tuh XL7 lagi ya, sebenarnya saya ingin sama si R3 yang krus, nah, jadi gimana mas Tegur, oke gak veloznya, kurang gede gak, kalau kurang gede, ambil ini sekalian, bisa muat berapa orang itu, 13 orang, 13 ya, mantap, kalau sama bagian depan, berarti tambah 16 ya, 16 karena tengah itu bisa dipakai sih guys, jadi gini guys, kesimpulannya ya, mobil ini sebenarnya itu bukan sayangannya XL7 ya, tapi sayangannya itu lebih ke R3 krus, sama expander ultimate, tapi fiturnya tadi, saya udah bacain kan, beberapa kelebihan sama kelemahan ya, tapi yang cukup oke tuh, menarik adalah, sudah ada fitur TSS, Toyota Safety Sense, jadi ada, namanya pedal mis operation control juga, ada blend spot juga, terus ada juga RSE, jadi untuk anak-anak tuh bisa, bisa nonton video, iya bisa nonton video gitu loh, terus kalau, misalkan capek lagi di road trip, kayak tadi ya Di, kita bisa sofa mode, jadi kalau misalnya ditanya, masih oke gak ya, ya masih oke lah, karena memang so far sekarang, ini lebih lux, dari versi si Avanza nya kan, dan sekarang udah gak ada yang melambil, Avanza Veloz, tapi Veloz aja, jadi pesan saya cuma satu, kalau cari mobil, harus apa Mas Adi? Cari mobil Toyota, ingat Adi Toyota ya, atau nanti kalian bisa langsung berkunjung ke sini, kalau misalkan gak ada kesempatan, buat berkunjung, nanti bisa bawain unit test drive, sama Mas Adi ya, next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kita, masing-masing ya, kalau nanya harga, langsung sama Mas Adi, nombornya saya taruh di layar, kalau gak ada deskripsi, kalau gak, pin komen ya, kalau belum nonton review saya sebelumnya, Yaris Cross Test Drive, sama VRZ, nanti linknya saya taruh di atas aja ya, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye, sub indo by broth3rmax